But when oil was discovered in the 20th century, Qatar's fortunes changed dramatically. Negeri ini adalah janji. Ini adalah tempat yang tidak pernah dilupakan pengunjung. Qatar mempertahankan tradisinya sekaligus berani merangkul kemajuan. Satu sikap keseimbangan yang sangat sulit untuk dilakukan. Masa depan Qatar dibangun dengan kecepatan yang mengagumkan. Jalan di dolar, yuk kecak. Setelah Qatar memenangkan tawarannya menjadi tuan rumah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2022. 229 miliar dolar telah Qatar investasikan untuk memanjakan mata penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Semua itu disiapkan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Satu dekade lebih dua tahun, Qatar perlukan. Dari delapan stadion. Dedikasi Qatar membangun infrastruktur ramah lingkungan, membuat semua stadionnya mendapatkan bintang empat atau lima dari Global Sustainability Assessment System. Qatar memiliki 12 tahun untuk memilih projek infrastruktur terbesar di seharian world cup. Terlebih dari berita yang mencuat tentang praktik kafalah atau praktik perbudakan modern, dunia tidak bisa mengelak. Qatar adalah surga kecil dengan jutaan keindahan di dalamnya Doha, ibu kota Qatar, memiliki kondisi geografis yang sangat unik Berada di antara Teluk Persia dan Gurun Khur Al-Udeh Membuat Qatar memiliki pemandangan yang menakjubkan Seperti tebing dan air yang jernih Pantai di Qatar memiliki ombak yang sangat tenang Dalam kondisi normal, ombak setinggi 1 meter Saat badan, ombak hanya setinggi 4 meter Kondisi alam tersebut menjadi lebih menakjubkan Dengan pemandangan gedung-gedung indah skala internasional di Doha Dan beberapa putra Indonesia memiliki peran di dalamnya Salah satunya dapat dirasakan di Stadion Al-Bayad di Al-Kor Kesejukan Stadion Kelaran Piala Dunia merupakan hasil tangan dingin Warga Indonesia bernama Safruddin Bastomi Doha memiliki puluhan gedung pencakar langit Dengan desain arsitektur modern dan neo-futuristik yang menjulang tinggi Salah satu skyscraper paling dikenal di Qatar adalah Purge Doha Setinggi 238 meter Bangunan tertinggi ke-6 di Qatar ini menghadap Teluk Persia Menyuguhkan pemandangan pantai yang luar biasa dengan hiasan cakrawala yang mempesona Purge Doha dirancang oleh Jane Novel Arsitektur asal Perancis Seluruh lapisan luar gedung diselimuti oleh fasad dengan desain khas Islam Yang memiliki fungsi sebagai pelindung panas matahari Sekaligus sumber cahaya gedung saat siang hari Sebagian besar dari gedung ini digunakan untuk perkantoran dengan bagian paling atas adalah tempat tinggal pribadi Purge Doha bebas dimasuki untuk menikmati keindahan panorama kota Doha dari ketinggian 12 km dari Purge Doha terlihat gedung pencakar langit tertinggi di Qatar Aspire Tower Tower yang pernah ditaklukkan oleh Alan Robert pada tahun 2012 Dengan tangan kosong tanpa pengaman Menara dengan ketinggian 318 meter ini dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun Memiliki 51 lantai dengan biaya pembangunan senilai 133 juta euro Bentuk menara Aspire menyerupai obor raksasa dan dibangun untuk menyemarakkan ASEAN Games 2006 Memegang rekor api permainan dengan posisi tertinggi yang pernah ada di dunia Di lantai 19, setiap pengunjung bisa mengakses Cantilefort Swimming Pool Menikmati 360 derajat pemandangan kota Doha di salah satu launch-nya Dan gedung ini pemilik satu-satunya restoran 360 di Doha Seindah apapun restoran ini Mereka tidak menyediakan alkohol bagi para pengunjung Selain dua gedung ikonik tersebut Ada puluhan gedung-gedung indah lainnya di Doha Yang tak akan habis dieksplorasi dalam semalam Tidak jauh dari Aspire Tower Sekitar 23 km perjalanan Terdapat gedung ikonik lainnya Yaitu Katara Tower Hotel bintang 6 setinggi 211 meter Dengan 614 kamar Yang menawarkan keindahan yang sama dengan Burj Doha Berada di Lusail, kota terencana di Qatar Kota ini memiliki visi menjadi kota berkelanjutan di Qatar Dan menjadi salah satu proyek paling ambisius di Qatar Nikmat gas alam Qatar yang terbesar ketiga di dunia Menyumbang 85% pendapatan negara Tidak membuat Qatar ceroboh dalam memanfaatkannya Lusail Plaza Tower Empat tower yang dibangun di kota ini Akan memberikan suasana kota dengan keterbatasan alam Yang terintegrasi dengan teknologi canggih Tahun 2023 Pembangunannya selesai dan siap dioperasikan Skyland View, kota Doha Yang tampak dari kejauhan Menunjukkan kota modern dengan Puluhan gedung pencakar langit menjulang tinggi Sebentar lagi Lusail akan mendampingi kemegahan Doha Menjemput masa depan Qatar memiliki garis pantai Sepanjang 560 km Dengan pemandangan kontras biru pantai Dan gersangnya padang pasir Hampir seluruh area Qatar dikelilingi oleh laut Dengan daratan yang berbatasan dengan Arab Saudi Garis pantai yang sangat panjang ini Menawarkan keindahan pantai yang hampir tak terbatas Qatar memanfaatkan keuntungan geografis ini dengan optimal Ombak yang sangat bersahabat Sangat tidak cocok untuk digunakan berselancar Namun Banana Island menyediakan Artificial Surf Pool bagi pengunjung Pulau ini memiliki 141 kamar Dilengkapi dengan 9 restoran Yang dikelilingi pemandangan Hamparan pasir putih Dan laut biru kehijauan Tak sulit mencari lokasi pulau kecil ini Di peta Sekitar 14 km dari Doha International Airport Salwa Beach Resort Oasis di Padanggurun Fan Park dengan desain khas Yang menggambarkan kondisi pegunungan Menjadi daya tarik utama bagi keluarga Utamanya anak-anak Bangunan dengan identitas lokal Qatar Membuat pengunjung merasa di tempat yang benar-benar baru Dan kesan lekat tak terlupakan Intercontinental Doha Sea Lane Beach The Ridge Carlton Shark Village Doha Dan masih banyak lagi resort pantai yang layak ditunjungi Qatar merupakan negara kecil Yang sangat menghargai ilmu pengetahuan Pada tanggal 16 Agustus 2022 Qatar Tourism meluncurkan kampanye pendidikan Yang bekerjasama dengan Qatar Foundation Dan Qatar University Untuk mempromosikan Qatar Sebagai pusat pendidikan kelas dunia Discover Qatar menawarkan tur pendidikan Selama 5-10 hari Untuk mengenalkan betapa pentingnya pendidikan bagi Qatar Bahkan bagi seluruh dunia Tidak heran jika Qatar membangun Education City di Alrayan, Qatar Properti seluas 12 km persegi Yang dibangun sebagai pusat lembaga-lembaga pendidikan nasional dan asing Utamanya perguruan tinggi dan lembaga penelitian Education City menjadi visi Sheikh Moza Untuk membangun Qatar sebagai salah satu negara pemilik pendidikan kelas dunia Hamad bin Khalifah University dan tujuh universitas internasional berada di Qatar The Education City Mosque Yang juga dikenal sebagai Minaretain Building Adalah masjid di kompleks fakultas studi Islam Qatar Yang mampu menampung 1.800 jamaah Dengan konsep arsitektur modern kontemporer Memiliki bentuk menyerupai cangkang kerang berwarna putih berkilau Guratan-guratan kaligrafi ayat suci Al-Quran melapisi dinding dan pilar-pilar masjid Masjid megah kebanggaan masyarakat Qatar Ada 67,7% penduduk Qatar memeluk agama Islam Tidak heran jika hukum dan adatnya masih mengikuti tradisi Islam Namun tidak ada larangan bagi pemeluk agama lain untuk mengunjungi dan masuk masjid ini Selama menggunakan pakaian yang sopan Adalah beberapa tempat yang bisa dikunjungi di area sekitar Education City National Museum of Qatar Adalah salah satu museum terkenal di Qatar yang berada di Doha Daya tarik pertama dari museum ini adalah bangunannya Menyerupai mawar gurun kuarsa Karpet mutiara baroda setinggi 3 meter Salah satu koleksi paling berharga di museum ini Sebuah karpet kulit rusa bertatahkan mutiara basra yang sangat halus Diperkirakan ada 2,2 juta mutiara dan manik-manik tertanam Dari total tersebut setidaknya ada 1,2 sampai dengan 1,5 juta mutiara yang tertanam Karpet ini adalah karpet yang dibesan oleh Maharaja Khandiraw Gekward pada tahun 1865 Untuk diberikan ke Arab Saudi sebagai penutup makam Nabi Muhammad SAW Terletak sekitar 1,2 km ke barat laut Terdapat Museum of Islamic Art Museum yang menjadi bukti akan kecintaan masyarakat Qatar terhadap budaya Islam dari berbagai negara Ada 15.000 manuskrip dan teks langka yang telah dikumpulkan dari seluruh dunia Maka, kita lihat apa-apa perlakuannya, disini, ada beberapa objek menerima Peace Tapi sebuah ilu banyak cerita dan kontekst tentang demil Jadi, kita lebih menenangkan tempatnya Terima kasih telah menentang tempat yang menghasilir Jadi kita terlihat yang menerang tempat dan nanti tempat yang closet Kalau kamu menerangnya terlihatlah terlihat terlihat Terima kasih udar oba Islam, kultur, kultur, kistorian, religion Kehmen kita menghasilir dengan religi Saat malam tiba, Qatar memiliki cerita yang berbeda Tidak terlihat seperti negara yang memiliki aturan legal terhadap kehidupan malam yang menarik Alkohol di sana sulit didapatkan, dan harganya pun mahal Nilai pajaknya adalah 100% dari harga alkohol tersebut Untuk mendapatkannya, harus memiliki izin dan pergi ke bar atau klub khusus yang menyediakan minuman alkohol Dan Qatar akan menyita alkohol yang dibawa dari luar negaranya Qatar masih terbuka dengan pelonggaran aturan tentang kehidupan malam di sana Kehidupan malam Qatar adalah pengalaman yang mungkin hanya bisa dinikmati oleh para wisatawan yang tidak memiliki batas budget traveling Kebanyakan bar dan klub malam berada di Doha Di hotel-hotel mewah yang memiliki bar atau klub Disinilah para wisatawan bisa menikmati kehidupan malam Qatar yang terbatas dengan banyak sekali aturan Baik siang maupun malam, Qatar terus berjalan untuk memenuhi tantangan Mendamaikan identitas dengan modernitas Bukan Fata Morgana, Qatar muncul dari gersangnya gurun Dari tenda, menjadi gedung pencakar langit Dan perlalian tersebut hampir tidak terlihat kapan terjadinya Ini menjadikan Qatar sebagai negara yang hampir tidak mungkin terlupakan setelah mengunjunginya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!